Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari film Heros sebelumnya. Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Dan inilah film Heros 2020, episode 22 dan 23. Pada episode sebelumnya, setelah berpamitan sama gurunya, Winfa juga berpamitan dengan saudara-saudara seperguruannya. Di malam harinya, Tuan Nong menemui Winfa dan Sayan. Di sana Tuan Nong menanyakan pada mereka, tentang pesan terakhir yang perlu disampaikan buat keluarga mereka. Karena aksi pemberontakan besok, hampir mustahil untuk selamat tanpa cedera. Lalu Sayan dan juga Winfa, menyerahkan semua yang terbaik pada Tuan Nong. Yang paling penting, gurunya tidak disangkut-pautkan dengan urusan ini. Keesokan harinya, ketika Huoyenjia sedang melatih murid-murid barunya, Dayo datang dengan membawakan sebuah koran. Lalu Nyonya Wang membacakan isi dalam koran tersebut. Dan ternyata, isinya adalah pernyataan dari Winfa. Bahwa ia telah keluar dari padebukan kulat gahuo. Dan ia sekarang bukan lagi murid Huoyenjia. Setelah itu, Heolan memberikan titipan dari Winfa berubah cek uang untuk diberikan kepada gurunya. Setelah itu, Huoyenjia mempunyai firasat buruk tentang ini. Lalu ia mengajak Shenzhen dan juga Dayo untuk pergi mencari Winfa. Sin berpindah di stasiun Tianjin. Di sana terlihat karpet merah telah digelar. Dan juga banyak polisi sedang berjaga. Menandakan ada orang penting mau datang. Di sana juga terdapat Gaohe. Sekarang ia menjabat sebagai kapten polisi. Sementara itu, Winfa dan juga Sayan juga sudah berada di sana. Di tempat lain, Huoyenjia terus mencari-cari Winfa. Tapi mereka tak kunjung menemukannya. Kembali lagi ke stasiun. Kereta api yang membawa orang penting suruhan Ibu Suri telah tiba. Semua orang pun bersiap-siap menyambut kedatangan penjabat penting tersebut. Sementara itu, Winfa juga bersiap-siap untuk melakukan aksinya. Ia menarjadkan penjabat penting itu untuk dibunuh. Namun, setelah melakukan aksinya, Winfa justru terkepung oleh Yingxi dan pengawalnya. Dalam situasi tersebut, Sayan mencoba masuk ke dalam kereta untuk membunuh penjabat penting tersebut. Namun, Gaohe dari atas melihat itu. Ia pun segera mengejarnya. Yingxi yang melihat Gaohe berlari langsung ikut mengejarnya. Sementara itu, Sayan berhasil membunuh penjabat dan para pengawalnya. Lalu Gaohe terus mencoba untuk menangkapnya. Namun, setelah mengetahui dia adalah Sayan, Gaohe menyuruhnya untuk berlari menyelamatkan diri. Sedangkan Yingxi terus mengejarnya. Hingga mereka berdua pun bertarung. Dalam pertarungan itu, Sayan tumbang melawan Yingxi. Untungnya Gaohe menolong Sayan dengan menggunakan senjata rahasianya. Sehingga Sayan pun bisa kabur. Sedangkan Gaohe tertangkap oleh Yingxi. Kemudian, setelah Yingxi tahu dia adalah murid Huyenjia, Gaohe pun diancam mau dibunuh. Lalu, Gaohe mengatakan kepada Yingxi bahwa dirinya telah dikeluarkan dari padepokan keluarga Huo. Gaohe juga mengatakan bahwa ia sangat membenci gurunya. Dan dia siap membalaskan dendam untuk Yingxi jika dia dibebaskan. Setelah itu, pengawalnya juga memberitahu Yingxi bahwa yang satunya adalah Wenfa. Dia adalah murid Huyenjia. Setelah mengetahui kebenaran itu, Yingxi punya niatan jahat untuk menangkap Huyenjia. Beberapa saat setelah itu, Dayo mendatangi gurunya. Ia mengatakan bahwa Yingxi dan pengawalnya telah mengepung mereka. Huyenjia pun keluar menemui Yingxi. Di sana, Yingxi menyuruh pengawalnya untuk menangkap Huyenjia dan lainnya. Untungnya Tuan Liu menjegahnya. Ia mengatakan pada Yingxi bahwa kedatangan mereka ke sini untuk menangkap pembunuhnya yang merupakan seorang perempuan dan bukan Huyenjia. Kemudian, Yingxi menyuruh pengawalnya untuk mengledah rumah Huyenjia dan menyuruh mereka semua yang ada di dalam untuk keluar. Namun, mereka tak melihat pembunuhnya. Lalu, Yingxi menyuruh Gauqi untuk masuk. Di sana, Gauqi disuruh untuk menceritakan apa yang telah Gauqi sampaikan kepada dirinya. Gauqi mau mengkamping hitamkan Shenzhen karena cemburu. Ia mengatakan pada semuanya. Bahwa Shenzhen telah menghasut Sayan untuk membunuh utusan kekaisaran. Seketika itu, Shenzhen pun langsung naik pitam. Ia mengacam akan membunuh Gauqi. Namun, ia dihentikan oleh Huyenjia. Setelah itu, Yingxi menyuruh Gauqi untuk menunjukkan terowong rahasia. Yingxi berpikir bahwa wanita itu sekarang sedang bersembunyi di sana. Lalu, Gauqi pun menunjukkan pada mereka. Tempat terowongan itu berada. Namun, setelah mencari keterowongan, mereka tidak menemukan Sayan. Yingxi pun kemudian keluar. Setelah itu, ia menyuruh pengawalnya untuk membawa Winfa masuk. Winfa lalu dibawa masuk, dikiring dengan senjata dalam kondisi luka yang parah. Huyenjia dan lainnya begitu iba. Melihat badan Winfa penuh dengan luka bekas senjata. Di sana, Yingxi menyuruh Winfa agar mengatakan bahwa gurunya lah dalang dari semua ini. Supaya dia bisa dibebaskan. Namun, Winfa tidak mau. Gurunya terjebak dalam masalah ini. Ia pun mencoba membuat pengakuan palsu agar memikul masalah ini sendirian. Di sana, Winfa mengatakan bahwa Huyenjia bukan lagi gurunya. Karena pemikiran mereka sudah tidak sejalan. Gurunya hanya bertahan dalam dinasti yang korup ini. Sedangkan dirinya tidak suka pemimpin yang begitu. Winfa pun mengatakan pada mereka bahwa dirinya otak dari pembunuhan di stasiun. Sementara perempuan yang kabur adalah kaki tangannya. Mendengar pengakuan tersebut, Yingxi pun jadi muak. Ia mencoba mengadu domba sesama murid Huyenjia. Ia menyuruh Gauhe menggunakan senjata rahasianya untuk melukai Winfa. Wuyenjia yang tidak tahan lagi melihat itu mencoba untuk melawan. Namun ibunya menghentikannya. Kemudian Yingxi malah menyuruh Gauhe. Menggunakan senjata yang lebih besar untuk melukai Winfa. Setelah itu, karena sudah sangat muak dipermainkan oleh Yingxi seperti itu, Winfa akhirnya melawan. Ia mencoba menghabisi Yingxi. Namun Winfa sendiri malah tewas dibukul Yingxi. Sementara itu, Huyenjia sangat emosi. Melihat murid kesayangannya tewas di hadapannya. Setelah membunuh Winfa, Yingxi mencoba menangkap Huyenjia. Akan tetapi, Nonawang mencegahnya. Ia mengatakan pada Yingxi bahwa Winfa telah keluar dari perguruan. Ia sudah menulis secara resmi di sebuah koran. Dan penduduk Tianjin sudah mengetahui itu. Lalu jika ia tetap menangkap Huyenjia, Nonawang akan melaporkannya ke penjabat Beijing. Tuan Liu pun mencoba membantunya. Ia mengatakan pada Yingxi. Jika mereka menangkap Huyenjia, bagaimana mereka membela dirinya di hadapan penjabat istana. Kemudian tanpa pikir panjang, Yingxi langsung mencekik Tuan Liu. Tuan Liu menyuruh pengawalnya untuk membantunya. Akhirnya Yingxi memilih pergi dari sana. Sementara itu, Huyenjia menyuruh semua anggota keluarganya untuk mengantarkan Winfa ke pemakamannya sebagai tanda penghormatan untuk yang terakhir kalinya. Kembali lagi ke Yingxi dan lainnya. Mereka sedang membuat sekitar wajah pembunuh di stasiun. Lalu pengawal memberitahu Yingxi bahwa sekitar wajah yang baru mereka buat sama dengan sekitar wajah pembunuh Magistrat Kui. Kemudian Yingxi menyuruh pengawalnya untuk memanggil Gao He. Di sana Gao He mengakui bahwa Sayan telah membunuh Magistrat Kui. Di malam harinya, Yingxi dan pengawalnya mendatangi rumah Huyenjia. Namun di sana sudah tidak ada orang. Lalu Yingxi menyuruh pengawalnya untuk membakar rumah tersebut. Keesokan harinya, mereka juga mencari Huyenjia di pegunungan. Di sana mereka pun tidak menemukan Huyenjia. Kemudian Yingxi lagi-lagi menyuruh pengawalnya untuk membakar rumah tersebut. Singkat cerita, musim dingin pun telah tiba. Kali ini di padepukan Sekte Cakar Elang, Yingxi sedang diangkat menjadi ketua perguruan oleh keempat pengikut setianya. Setelah menunggu kurang lebih 20 tahun. Di sana juga ada Tuan Hirman yang merupakan teman lamanya dan juga partnernya ketika mereka bersama-sama membantai keluarga Huyo beberapa tahun silam. Setelah itu, Yingxi memanggil Gao He untuk menyiapkan kamar buat Tuan Hirman. karena nanti malam mereka akan melakukan pesta. Di malam harinya, Huyenjia mendatangi padepukan Sekte Cakar Elang. Sementara itu, Yingxi dan koalisinya sedang makan-makan. Setelah mereka selesai makan-makan, Huyenjia sudah berada di depan gerbang. Ia segera mendobrak gerbang tersebut, lalu menghajar penjaga di sana. Huyenjia juga membunuh salah satu penjaganya. Hingga membuat Yingxi terkejut karena Huyenjia berani datang ke sini. Kemudian, Huyenjia mengatakan pada Yingxi bahwa hari ini adalah seratur hari meninggalnya murid kesayangannya, yaitu Winfa. Dan ia datang ke sini bermaksud membalaskan dendam untuknya. Sekaligus menyingkirkan sampah dunia persilatan untuk selama-lamanya. Lalu Yingxi menyuruh keempat pengikutnya untuk menyerang Huyenjia. Sementara itu, Gauhi diserang oleh Dayo dan juga Shinseng. Sampai Gauhi pun terbojok dan diikat oleh Dayo. Kembali lagi ke tempat Yingxi. Ia berpikir bahwa Huyenjia datang tidak sendirian. Ia pun segera menyuruh pengawalnya untuk mencari murid-murid Huyenjia. Sementara itu, Huyenjia terus bertarung. Lanjut ke Dayo dan juga Shinseng. Para perempuan yang telah diselamatkannya memohon agar membantunya untuk membebaskan teman-teman lainnya. Lalu Dayo dan juga Shinseng menemukan tempat penyekapan gadis-gadis itu. Mereka segera melepaskan ikatan para perempuan tersebut. Sementara itu, pengawal masuk ke ruangan itu juga. Di dalam Dayo dan Shinseng mencoba untuk bersembunyi hingga menunggu waktu yang tepat untuk melawan. Akhirnya mereka berdua pun melawan pengawal itu lalu membunuh mereka. Di tempat lain, Huyenjia terus bertarung. Lalu Tuan Herman menyuruh anak buahnya menembak Huyenjia. untungnya sahabat saudara datang menolong Huyenjia. Kemudian, Salang menyuruh adiknya menghadapi Tuan Herman. Ia juga menyuruh Huyenjia untuk melawan Yingshi. Sedangkan dirinya menghadapi sisanya. Terima kasih telah menonton! Setelah beberapa saat bertarung, Yingshi pun kewalahan melawan Huyenjia. Ia meminta bantuan ke tentara yang ada di markas dengan cara memukul api ke atas sebagai tanda ia dalam bahaya. Tidak lama setelah itu, Dayo dan juga Shenzhen datang membantu gurunya. Namun, Huyenjia menyuruh mereka berdua untuk pergi ke depan membantu Salang. Setelah cukup lama mereka bertarung, Salang, Dayo, Shenzhen dan juga Sayan berhasil menghabisi lawan-lawannya. Sedangkan Huyenjia mau menghabisi Yingshi. Namun, tiba-tiba Gauhi yang berhasil lolos dari ikatan Dayo malah menyerang Huyenjia. Sayan, Dayo, Shenzhen yang melihat itu langsung mengejar Gauhi. Mereka pun berhasil melumpuhkan Gauhi lalu membawanya ke tempat Huyenjia. Sementara itu, Huyenjia juga berhasil mengalahkan Yingshi. Ia meminta pada Shenzhen untuk memberikan pedang besar Wanggu buat memenggal kepala Yingshi dan Yingshi pun kali ini benar-benar tewas. Kemudian, Shenzhen, Dayo, dan juga Sayan mencoba membunuh Gauhi. Namun, mereka dicegah oleh Huyenjia. Huyenjia mengatakan walau bagaimanapun Gauhi merupakan saudara seperguruan mereka. Huyenjia lalu menyuruh Gauhi untuk pergi. Ketika Gauhi mencoba pergi dari sana, Salang yang bukan siapa-siapanya langsung melemparkan senjatanya, membuat Gauhi tewas saat itu juga. Kemudian, Salang memberitahu Huyenjia. Jika Gauhi lolos, ia akan melaporkannya ke penjabat dan nyawa mereka dan keluarganya dalam bahaya. Huyenjia pun hanya bisa terdiam. Lalu, ia menyuruh Dayo untuk membawa mayat Gauhi agar menguburkannya dengan layak. Sebelum mereka semua pergi dari sana, Salang membakar tempat itu agar tidak ada barang bukti. Singkat cerita, Huyenjia mendatangi makam Tuantan. Ia melakukan upacara pelayatan untuk mendatangi Tuantan. Ketika ia mau pulang, ia ketemu dengan Tuanong. Di sana Tuanong bermaksud mau mendatangi Tuantan juga. Lalu Huyenjia mengajak Tuanong ke rumahnya. Di sana Tuanong diberi uang yang ditinggalkan oleh Winfa agar diberikan kepada orang tua Winfa yang ada di Nanyang dan film pun bersambung. Itulah alur cerita film Heroes 2020 episode 22 dan 23 dan disitulah akhir dari hidup Yingshi yang tamak dan serakah akan kekuasaan. Terima kasih telah menonton video ini sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video